Terima kasih telah menonton. 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 Kita butuh semen. Kita butuh semen. Pembangunan itu boleh, tapi gak boleh merampas. Pembangunan itu boleh, tapi gak boleh merusak. Pertanyaan kami pernah begini kepada penyelenggara-enggara. Lu butuh semen berapa sih? Lu membangun apa selama 20 tahun ini? Lu butuh semen berapa banyak? Dia gak bisa sediain. Gak bisa jawab. Gak tahu itu. Artinya apa? Lu memproduksi semen itu buat siapa? Buat orang lain. Ekspor ternyata. Dia gak mau merusak negaranya sendiri. Jadi dia mengeksploitasi, menghancurkan itu, yang namanya cars, segala macam itu, bukan untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Nanti giliran kita habis, akhirnya dia pakai punya dia, terus dijual ke kita. Apa yang kita rugikan? Secara budaya, kebudayaan, nilai-nilai budaya, artefaknya habis. Tinggal cerita bagi anak kita nanti. Saya pun, nemok-nemoknya cuma ada di foto-foto. Terus, bagaimana dengan 600 ribu orang yang dirembangkan? Belum lagi di kawasan, di Pati, kalau di Jawa itu. Kalau Sumatera juga, bukit barisan itu cars semua. Bukit barisan itu? Iya, itu cars juga. Itu semuanya adalah air yang ada di dalam tanah. Jadi cars itu menjaga air, supaya air itu tetap ada. Kalau cars itu gak ada, air itu gak ada. Itu posisinya. Kenapa sebenarnya kita melakukan kampanye ya, atau advokasi terkait itu. Cuma masalahnya juga adalah awareness ya, maksudnya kepedulian orang. Iya, iya. Wih, kita ini butuh semen. Makanya pertanyaannya, lu butuh berapa semen? Mungkin orang peduli kalau dia tahu. Dia gak peduli karena dia gak tahu. Awal gitu. Orang tahunya cuma gue butuh semen, tapi kan dia kembali lagi, sebanyak apa. Orang kan gak tahu ternyata, oh itu tuh buat eksport loh. Kalau kita kasih tahu mungkin orang juga akan, iya ngapain kita juga orang gitu. Gue baru tahu nih, aduh nih gue bodoh banget. Bahwa cars itu menjaga air ini gue baru tahu. Bahwa fungsinya menjaga air. Terima kasih. Thank you banget. Terima kasih.